Shalom, jemaat sekalian yang dikasih Tuhan kita bersyukur pada hari ini kembali boleh beribadah. Saya menyapa dari mimbar ini bagi jemaat yang ada dimanapun saja, marilah kita siapkan hati dan bukalah hati kita untuk merenungkan sejenak dalam pelayanan hari ini. Ada dua bagian, yang pertama firman Tuhan kotbah ini, yang kedua kita akan dilayankan perjamuan kudus, siapkan hati bersama, mari kita berdoa. Tuhan bersabda berfirmanlah, hambamu mohon urapanmu ya Tuhan, kirain roh kudus bekerja bakal memberkati setiap kami, sucikan hati kami, layakkanlah kami, mohon berkatmu Tuhan taruh dalam hati kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amen. Setelah sekalian, kita hari ini masuk pada kitab keluaran kembali, ada dua bagian, yang pertama adalah di pasal yang kelima belas lalu, kita sekarang masuk ke bagian yang kedua, dan selama tiga minggu ini kita akan merenungkan dua pasal, dari pasal 16 keluaran dan pasal 17, dan kita akan kembali lagi pada surat Korintus. Saudara sekalian, kitab keluaran adalah kitab boleh dikatakan kisah-mengkisahkan kesetiaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bahkan kesabaran Tuhan. Tuhan tahu bangsa Israel, umat pilihannya, Tuhan tahu keras hatinya bangsa itu, Tuhan tahu tegar tengkuknya umat pilihan itu, Tuhan tetapi tetap mengasih, bahkan Tuhan mengemakan karyanya di tengah-tengah umatnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan pada pasal yang ke-16 ini, saya akan membacakan satu kali saja di ayat yang ke-4. Lalu berfirmalah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan mengungut setiap hari sebanyak yang perlu untuk dihari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Saudara, bagian ini akan kita renungkan dengan tiga poin, yang pertama adalah kita menyaksikan, yaitu bagaimana umat ini bersungut-sungut. Sungut-sungut dari umatnya sudah, itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat respon kepada Allah, respon kepada Tuhan, dengan menyediakan bahkan memelihara umatnya begitu sempurna. Dan yang ketiga, kita akan masuk pada satu perenungan kita refleksi. Tuhan mengendaki kita, percaya sepenuhnya kepada Tuhan setiap waktu, every moment. Saudara, dalam satu buku, Jerry Bridges itu menulis satu buku, di buku yang berjudul Respectable Sins. Dia mengatakan demikian, saudara-saudara, ada dosa-dosa tertentu di dalam gereja, yang mana kita cenderung tidak tolerate, tidak bisa menerima. Misalnya, saudara-saudara, itu sex abuse, dosa, perjinahan, pencurian, kekerasan, penipuan. Kita cenderung begitu keras sekali, saudara. Tetapi dia mengatakan, ada dosa-dosa yang dengan mudah kita abaikan, yang cenderung kita tolerate, yaitu misalnya dikatakan di sana, iri hati, kesombongan, kemarahan, ketidaksabaran, kekhawatiran. Dan saya tambahkan di sini, sungut-sungut. yang cenderung kita abaikan, itulah yang disebut dengan Respectable Sin. Saudara-saudara, pada poin yang pertama ini, kita melihat, mempelajari bagaimana umat Tuhan itu sungut-sungut, saudara. Saya perlu clarify dulu, kita perlu memperjelas dulu, bahwa sungut-sungut itu tidak sama, bukan, dan berbeda sekali dengan keluhan, saudara. Saudara sekalian, sungut-sungut itu bukan keluhan. Sungut-sungut itu bukan ratapan, saudara. Di kitab ratapan, Lamentation itu penuh dengan ratapan, penuh dengan keluhan, saudara. Sungut-sungut bukan juga ekspresi kekecewaan, bukan, saudara. Bersungut-sungut itu berbeda dengan ceritan minta tolong, saudara, berbeda sekali. Bersungut-sungut itu bukan ceritan minta belas kasihan, saudara, bukan, saudara. namun bersungut-sungut itu ada satu spirit, ada satu dasar dalam hati manusia ini yang tidak bisa menerima, yang memberontak, saudara-saudara. Yang mengatakan ini dan itu jelek dan buruk adanya. Saudara-saudara, bahkan yang boleh saya katakan di sini, sungut-sungut itu ada satu indikasi, indikasi adanya masalah relasinya dengan Allah. Saudara-saudara, ayat satu sampai yang ketiga tadi, kalau kita perhatikan, jemaah Israel itu sudah sampai di Elim, saudara. Di Elim mereka menemukan mata air, saudara-saudara. Selama beberapa minggu untuk istirahat, menikmati apa yang Tuhan berikan, termasuk pohon korma dan air yang sejuk dirasakan. Namun, saudara-saudara, Alkitab katakan, umat Allah ini masih dalam perjalanan on the way menuju ke tanah perjanjian, tanah kanaan. mereka harus melangkah kembali, mereka harus keluar dari Elim. Mereka melanjutkan perjalanan yang disebutkan di sana, di ayat yang kedua tadi itu adalah perjalanan ayat yang ketiga, mereka sampai perjalanan ke satu tempat yang namanya Padanggurun Sin. Itu antara Elim dan Gunung Sinai. Itu ada satu bentangan Padanggurun yang luas di sana. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara, di ayat yang kedua dikatakan, mereka bersungut-sungut kembali. Kita ingat pada waktu di laut teberau, mereka bersungut-sungut dan di pasal yang ke-16 ini bersungut-sungut, di pasal ke-17 bersungut-sungut, sampai pasal yang terakhir. Kalau kita melihat sampai kehidupan mereka 40 tahun, 40 tahun. Ya tidak selalu bersungut-sungut, tetapi pada umumnya hidup mereka penuh dengan sungut-sungut, sungut-sungut yang ditujukan kepada Allah. Walaupun diekspresikan pada Musa maupun Harun, saudara-saudara, yang dikasih Tuhan. Kita kembali melihat di bagian ini saudara-saudara, apa sebabnya? Mengapa mereka sampai bersungu-sungu demikian, saudara-saudara? Apakah ini disebabkan oleh situasi, kondisi hari itu, saudara? Ya, mungkin kita bisa memahami bahwa banyak orang hari ini di dalam hidup ini sangat dipengaruhi situasi, dipengaruhi oleh kondisi di sekitar kita. Tetapi apakah mereka juga saat itu situasinya boleh dikatakan kondisi mereka itu saudara-saudara, kondisi yang buruk tidak bisa makan lapar mereka kelaparan, saudara. Tidak, saudara. Mereka tidak dalam bencana kelaparan, tidak. Umat Allah tidak di bencana kelaparan, tidak di mengalami itu. Saudara melihat sudah di pasal yang ke-17 itu diceritakan mereka bersungut-sungut karena ternak-ternak mereka tidak mendapat air. Artinya mereka masih punya ternak. tidak kelaparan, saudara-saudara. Kalaupun kalau hari itu boleh dikatakan ingin memeras susu, bisa dapatkan dari ternaknya, saudara. Dari susu bisa dibuat ice cream, bisa dibuat keju, saudara. Dari ternak ini dagingnya bisa diambil, bisa dimakan. Tidak kelaparan mereka. Tetapi yang menjadi masalah, saudara-saudara, di dalam hati mereka sudah ada satu problematik, ada satu masalah, saudara-saudara, yang ini boleh bertumbuh, berkembang dari hati itu, saudara-saudara. Maka dikatakan di sana, mulailah mereka bersungut-sungut. Artinya, saudara-saudara, relasi mereka di dalam kehidupan dengan Allah inilah yang perlu dibereskan, saudara-saudara. Mereka boleh mengalami perjalanan yang seperti ini, saudara-saudara. Bagaimanapun juga, kenapa mereka sampai komplain, komplain, dan komplain terus kepada Tuhan. bukan Tuhan itu tidak memberikan, saudara-saudara. Saudara-saudara, ini perlu kita bedakan antara apa kebutuhan dan apa keinginan, saudara-saudara. Kalau saudara memperhatikan apa yang terjadi dalam Masmur 78, ayat 18, dikatakan, mereka minta makanan, tetapi menurut nafsu mereka. Bukan makanan yang esensial, bukan makanan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. dan kita cenderung sekali dalam kehidupan manusia hari ini, tidak bisa membedakan mana yang esensial, mana itu kebutuhan, dan mana itu keinginan. Dan ini dimixkan, dicampur-baurkan. Maka inilah yang menjadi satu kehidupan yang seringkali ketidakpuasan. Saudara-saudara, Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi saudara-saudara, umat Tuhan saudara-saudara, tidak bisa membedakan apa itu yang dibutuhkan, apa yang ini diinginkan. Saudara-saudara, bangsa Israel itu bangsa yang dikasih Tuhan. Mereka sudah dibawa keluar dari Mesir untuk menikmati perjalanan bersama Tuhan dengan karya-karyanya, tetapi mereka tidak puas. Dikatakan berkali-kali di sini berkatakan mereka lebih baik mau pulang ke Mesir. di sana akan kenyang. Saudara-saudara, pikirkan. Apakah di Mesir akan kenyang, saudara-saudara? Saudara, perhatikan, saudara. Apakah Firaun atau Mesir memberikan makanan dengan cuma-cuma dan gratis mereka bisa menikmati? Tidak. Di sana ada praktek kerja rodi, di sana praktek kerja paksa, mereka bekerja baru mereka ada makan, bahkan mereka dieksploitasi. Tidak ada anugerah. Di sana, tidak Mesir. Tetapi Allah mengasih mereka dengan anugerahnya mengambil mereka keluarkan dari Mesir. Memang lebih mudah membawa umatnya keluar dari Mesir. Daripada mengeluarkan Mesir dari hatinya. Saudara-saudara, problem yang ada di dalam hati manusia ini, saudara-saudara. Ketidakpuasan itu, saudara-saudara, bukan dari yang lain-lain, dari hati manusia yang bertumbuh, kembang, sehingga terus ini mengeluarkan satu ekspresi-ekspresi kehidupan yang begitu memperhatikan. Ini adalah pelajaran yang penting bagi kita. Yang kedua, Tuhan itu merespon sungguh-sungguh mereka. Tuhan itu sabar dan mahasabar, saya katakan, Tuhan itu memberikan respon apa yang sedang mereka hadapi. Empat kali, saudara-saudara, dari ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 12, Allah mendengar, dikatakan ini. Mendengar, bukan hanya mendengar, tapi Tuhan bertindak, saudara-saudara. Sesuai dengan janjinya, memelihara mereka, menyertai mereka. Ayat yang ke-11 dan ke-12 dikatakan, waktu senja, kamu akan makan daging, waktu pagi, kamu akan kenyang makan roti. maka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Allah itu sungguh-sungguh memelihara hidup umat ciptaannya. Bahkan memelihara dengan setia. Ayat yang ke-4 tadi dikatakan, Tuhan menghujani mereka dengan roti dari surga. Di ayat yang ke-12 mereka dikatakan, akan kenyang akan roti. Sudah kenyang, sudah dikatakan di sana. Ayat yang ke-13, pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh menutupi perkemaan itu. Waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemaan itu. Ayat yang ke-15 dikatakan, ayat yang ke-14 ketika embun itu menguap, tampalah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi ini. Ayat yang ke-15 dikatakan, ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain. Apakah ini sebab mereka tidak tahu apa itu sudah belum pernah mengalami. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Demikian juga dengan burung puyuh. Burung puyuh itu berduyun-duyun datang di waktu yang tepat di jumlah yang tepat 2 juta penduduk lebih dari umat Israel dipenuhi, dipuaskan dengan burung puyuh. Pemaspur dari Maspur 78 di kanan, Tuhan itu mendatangkan daging seperti debu banyaknya, seperti pasir di lautan. Burung puyuh itu datang di tempat yang tepat. Di padang gurun yang tepat. Ini keajaiban. Pada waktu yang tepat, dalam jumlah yang tepat tidak berkukurangan mereka. Tuhan tidak memberikan mereka burung puyuh tapi tiap hari tidak. Ini terjadi hanya dua kali. Kedua kalinya nanti di bilangan pasal 11 ayat 31 dikatakan di sana. Disitulah diberikan lagi mujijat yang sama. Tuhan memberikan mana dalam bentuk roti ayat yang ke-14 ayat yang ke-31 dijelaskan di sana warnanya putih seperti ketumbar rasanya seperti kueh madu. Roti ini tidak ada namanya. Tidak ada namanya. Tidak ada pengalaman bagi mereka. Sehingga ini dikatakan dalam bahasa Ibraninya itu manhu apakah artinya ini? Apa ini? Sehingga mereka memanamakannya mana? Tidak tahu apa namanya. Apa ini? Itu artinya mana? Ajaib. Tiap pagi datang Israel kagum sekali bangsa Israel mengalami ini selama 40 tahun penusra. Bapak-Ibu surat sekalian yang dikasih Tuhan mereka makan roti setiap hari setiap waktu di dalam pemeliharaan Tuhan. Semua ini karena kasihnya. Segera Tuhan mengedaki mereka tahu tapi bukan hanya tahu mengalami. Pelajaran kehidupan di Padanggurun itu knowing God mengenal Tuhan mengenal Tuhan mengasihi Tuhan tetapi juga mengenal kehendak Tuhan. Bapak-Ibu surat sekalian tidak cukup kita dengar firman Tuhan tidak cukup kita hanya belajar tiap hari di PA di Keduk. Kita harus masuk dalam pergumulan kehidupan bersama Tuhan mengenal Dia Tuhan memberikan setiap hari setiap pagi. Bapak-Ibu surat sekalian bagaimana dengan kita hari ini. Allah merespon dengan ajak. Jangan kita bersandar dengan pikiran kita. Dengan kemampuan kita. Setelah itu ada cerita ilustrasi yang saya dapatkan. Setelah tahu Albert Einstein seorang jenius sekali. Satu ketika singkatnya dia naik pesawat dan duduk di pesawat bersebelah dengan seseorang. Dan untuk mengisi waktu Einstein berkata kebetulan itu orang itu ada di sebelahnya dia katakan untuk mengurangi kebosanan ini mari kita main tanya-jawab. Einstein berkata demikian aku akan bertanya kepadamu satu pertanyaan kalau engkau tidak bisa menjawab pertanyaanku engkau harus bayar aku lima dolar. Selanjutnya engkau boleh tanya kepadaku kepada Einstein dan kalau aku tidak bisa menjawab aku akan berikan kamu lima ratus dolar. Orang itu berkata setuju deal, deal. Langsung mereka lanjutkan. Einstein berkata saudara-saudara kepada orang itu dengan pertanyaan saudara disebutkan di sana berapa jarak antara bumi dan matahari orang itu sambil geleng-geleng kepala dia ambil dompet dia berikan lima dolar. Saya tidak tahu jawabannya. Kemudian sekarang gilirannya Einstein berkata kamu tanya kepada aku. Saudara-saudara orang itu orang itu tanya makhluk apa yang naik ke atas gunung dengan tiga kaki turun gunung empat kaki. Einstein pikir-pikir lama-lama sampai garuk-garuk kepala dan akhirnya dia give up dia kata tidak tahu jawabannya dia keluarkan lima ratus dolar dia berikan. Einstein diam di situ sambil penasaran dia kata aku mau tahu jawabannya. apa jawabannya orang ini apa yang dia lakukan dia ambil dompetnya lagi dia kasihkan lima dolar aku pun tidak tahu jawabannya sorry. Segera-segera kadang-kadang orang itu merasa lebih hebat punya konsep punya ide punya cita-cita tetapi yang ingin saya katakan satu hal dalam kehidupan termasuk menghadapi kehidupan saat ini mari kita ingat poin yang ketiga yang akan kita renungkan sebagai penutup ini trusting God percaya penuh setiap waktu kepada Tuhan inilah kisah mana dan burung puyuh itu yang menjadi dasar daripada basic daripada Allah memberikan pemeliharaannya karena dia penyedia pemeliharaan hidup supaya kita hidupnya itu hanya tertuju kepada Tuhan Bapak Ibu Tuhan memberikan roti dan daging itu bukan tujuannya untuk mengenyangkan kita untuk mengenyangkan umatnya tetapi tujuannya adalah education satu tujuannya pendidikan pembinaan agar umat Allah ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan apapun yang sedang kita hadapi marilah kita datang percaya kepada Tuhan perlu kita ingat Tuhan memberikan mana disini dikatakan disebutkan our daily break setiap hari trust in him every moment tiap waktu jadi kehidupan kekristenan itu sederhana sekali percaya dan taat percaya dan taat trust and obey sangat simple tetapi kenapa manusia ini sulit sekali untuk percaya dan taat setelah setelah stop sungguh-sungguh berhenti sungguh-sungguh Alkitab mengatakan pergi kerja berusaha berupaya tetapi jangan lupa ada keseimbangan bukan hanya bekerja Alkitab menunjuk disini ada satu beberapa bagian tadi disebutkan yaitu istirahat sabat berhenti kehidupan manusia umat Allah ini dikehendaki oleh Allah ada balance ada keseimbangan antara istirahat dan bekerja antara berdoa dan berusaha antara iman dan kehidupan iman itu sendiri yang terekspresi dengan kehidupan kita itulah saudara-saudara marilah kita tetap hidup berpusat pada Allah marilah kita hidup mendekat pada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kita hari ini saudara marilah kita yang sedang menghadapi pergumulan sekalipun jemat yang dikasih Tuhan dimanapun saja saya ajak saudara untuk merenungkan bagian ini merefleksikan dalam kehidupan kita yang ketiga mengajarkan pada kita percayalah pada Tuhan setiap waktu doa Bapak kami itu dikatakan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dia tidak mengajarkan Tuhan Yesus tidak mengajarkan berikanlah kami pada hari ini dia katakan dan hari besok dan seterusnya sekaligus satu paket dan selama-lamanya tapi Tuhan Yesus mengendaki every morning every day every day tiap hari tiap waktu kita diminta untuk berterus-terusan bergaul dengan Tuhan membina relasi dengan Tuhan bersekutu dengan Tuhan percaya kepada Tuhan kiranya kita boleh diberkati mari kita datang pada Tuhan bukan lari dari Tuhan untuk menghadapi masalah yang kita hadapi kiranya Tuhan memberkati kita haleluya amin mari kita berdoa bersama ya Tuhan kami bersyukur boleh menyaksikan kehidupan umatmu di kitab keluaran ini kami seperti bercermin di hadapanmu ya Tuhan di hadapan firmanmu ini kami seperti melihat diri kami sendiri Tuhan ampunilah kami dan tolonglah kami Tuhan tolonglah kami untuk bersandar pada Tuhan untuk setiap waktu pada pemeliharaan ya Tuhan tolonglah kami dan kuatkan kami untuk menjalani kehidupan ini sebagai orang percaya Tuhan ampuni kami ya Tuhan kami seringkali menuruti hawa nafsu dan daging kami oh Tuhan bersihkanlah kami pulihkanlah kami kuatkanlah kami berikanlah kami akar yang kokoh dalam firmanmu ya Tuhan dorong kami untuk bekerja bagi Tuhan memuliakan Tuhan dalam setiap panggilan kami bersama berkatilah rumah tangga kami pribadi kami gereja Tuhan bahkan kehidupan masyarakat di tengah dunia ini saudara-saudara ya dikasih Tuhan sebentar lagi kita akan menerima perjaman kudus marilah saya ajak sudah berdoa dalam hati masing-masing Tuhan Yesus Tuhan Yesus tolonglah kami sebentar kami akan bersatu sebagai tubuh Kristus sebagai keluarga Allah akan menerima pelayanan perjaman suci ini sekali lagi ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan agar kami boleh dilayakan dan diberkatinya Tuhan bantulah kami di dalam pekerjaan kami rumah tangga kami bahkan studi kami anak-anak kami masa depan kami kami berdoa khusus anak-anak high school yang akan menghadapi HSC Tuhan tolonglah agar mereka boleh berhasil melewati ujian yang ada di depan ini kami ingat saudara-saudara kami yang sakit yang lemah tubuh sejalan dengan anugerahmu belas kasihanmu karyamu ya Tuhan berdasarkan anugerahmu ya Tuhan hamba berdoa untuk Bapak Nathanel Hartono Bapak Hartianto Bapak Antonius Colin Bapak John Sari dan Ibu Liz yang ada di Singapura kami berdoa untuk Cik Cun Ibu Hilda Tante Cia Tante Pinhas Ali Tante Sian Tante Maghara Tante Sara yang sudah lanjut usia di dalam pemeliharaanmu Tuhan kau nyatakan selalu kami ingat untuk Ibu Lenny Lim kami ingat untuk Tante Jen dan Pak Freddy Tuhan pulihkan dan kuatkan iman dan kesehatannya kami doakan untuk Tante Lilian Mama dari Giovanni kami doakan untuk Ibu Hilda istri Pak Lazarus dalam recovery apa itu dalam pengobatan yang sedang dilangsungkan kami doakan untuk Bapak Sekbun kami berdoa untuk Bapak Andi yang ada di Jakarta dan kami berdoa khusus untuk Pak Stefanus yang baru saja keluar dari rumah sakit dengan operasi yang berhasil saat ini dalam pemulihan Tuhan sempurrakan pemulihan yang ada berkatilah saudara kami yang berduka cita khususnya keluarga besar dari Winda dan Jimmy berkenan dengan Bapak yang baru saja pulang ke rumah Bapak kami doakan juga untuk Pak Dani dan Ibu Mary berkenanan Ibu Bunda dari Bapak Dani yang ada di Jakarta Tuhan panggil ke rumah Bapak kami doakan juga untuk jemaah Tuhan yang hari ini sedang menantikan jawaban doa-doa mereka Tuhan sejalan dengan perjaman suci yang kami terima ini Tuhan berkati setiap kami satukan kami dalam keluarga Allah berkati jemaah Tuhan di dalam panggilan pelayanannya berkati dunia ini yang sedang secara global menghadapi pandemi kami berdoa bila anugerah kasihmu Tuhan karuniamu belas kasihanmu berkatmu engkau berkati dan engkau nyatakan di tengah-tengah kami terima kasih Tuhan kami bersyukur boleh bersama-sama berdoa sebentar kami akan menerima pelayanan perjaman kudus ini Tuhan berkati kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin sekarang kita akan masuk dalam perjaman suci perjaman kudus ini akan diberikan melalui online juga pada jemaat yang ada di tempat masing-masing di kelompok gedup dan sebagai marilah kita ikuti bersama siapkan roti dan cawan anggur yang saudara siapkan di meja dan kita nyanyikan satu lagu yang akan dinyanyikan bersama saudara yang tidak menyediakan cawan dan roti jangan merasa bersalah tetaplah sikap berdoa datanglah pada Tuhan memohon anugerahnya Tuhan menyertai kita semuanya silahkan menyanyikan lagu selamat menikmati